Memastikan pelaksanaan vaksinasi di Kota Waringin Barat yang akan dilaksanakan awal Februari bisa berjalan dengan baik dan lancar. Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Waringin Barat menggelar rapat dengan Dinas Kesehatan Setempat. Ketua Komisi A DPRD Kota Waringin Barat Rizki Aditya Putra mengatakan, vaksinasi merupakan salah satu cara terbaik memutus rantai penyebaran COVID-19. Karena itu, semua pihak harus mendukung program pemerintah ini. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat Ahmad Royce mengatakan, sesuai arahan Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah, vaksinasi akan dilaksanakan pada awal Februari. Tetapi untuk tanggal pastinya masih menunggu arahan selanjutnya. Sedangkan waktu keseluruhan yang diperlukan untuk melakukan vaksinasi per orang diperkirakan 20 menit. Sebelum itu tentu sosialisasi, edukasi, kemudian komunikasi, ini yang memang menjadi bahasan tadi, supaya kita intens, masih ada waktu sampai dengan pelaksanaan untuk mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat. Ada yang belum mendapatkan pemahaman utuh, ada yang sudah mendapatkan pemahaman utuh. Misalkan ketika masyarakat datang, saya minta vaksinasi ke puskesmas, padahal ini kan tahapannya ada. Nah itu yang perlu disetting dengan baik, komunikasi dengan masyarakat. Baik Termin 1 maupun Termin 2 nanti, itu memang tahap 1 vaksinasi COVID-19 di Indonesia untuk tenaga masyarakat. Ahmad Royis menambahkan, untuk tahap awal vaksinasi diprioritaskan untuk tenaga medis. Dan rumah sakit daerah Sultan Imanuddin Pangkalanbun, serta 18 puskesmas siap menjadi tempat pelaksanaan vaksinasi. Ririn Binti, melaporkan dari Kota Waringin Barat. Terima kasih.